Viral, tanaman ini bisa bikin kucing teler. Kira-kira berbahaya gak ya? Halo dan selamat datang kembali di Kucing Moleo. Belum lama ini, sebuah video yang menunjukkan seekor kucing diberi sebuah akar tanaman, viral di media sosial TikTok. Disebutkan setelah diberi tanaman itu, terutama akarnya, bisa menyebabkan kucing sakau. Sakau adalah kondisi seperti seorang pemakai narkoba yang sedang mengalami ketagihan. Postingan tersebut diunggah oleh akun TikTok at Guru PKN. Abis makan akarnya kucingku jadi sakau, tulis keterangan dalam video. Sejumlah warganet merespon seunggahan tersebut dengan mengatakan kucing mereka juga mengalami kondisi serupa. Iya bener kak, bikin kucing suka banget, tulis at Danyardiansyah08 dalam caption video yang ia unggah. Hingga kini postingan tersebut telah disukai lebih dari 34.800 ribu pengguna. Beragam komentar muncul terkait hal tersebut. Iya kucing saya juga kalau makan ini ampe ilernya kemana-kemana. Terus gloser-gloser-an di Ubin deh, tulis akun dengan nama ade Triana. Kucing-ucing kujegi ketagihan tanaman itu, sampai habis di depan rem, tulis akun Akeong9BKCYC54NJ99.012. Lantas tanaman apakah itu, dan apakah berbahaya untuk kucing? Penjelasan ahli terkait unggahan video tersebut, dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Supratikno menjelaskan tanaman dalam video viral tersebut merupakan tanaman yang lazim disebut dengan catnip. Tanaman tersebut, juga memiliki sejumlah nama lain yakni akar kucing, anting-anting, kucing galak, dan catnip. Akar tanaman ini mengandung sejenis minyak aksirinepetalactan yang mampu tercium oleh kucing, ujar Supratikno dilansir dari kompas.com. Kucing, bisa mencium aroma tersebut karena kucing memiliki organ fomronasal berupa pipa yang terbuka di langit-langit mulutnya. Menurut Supratikno, aroma minyak tersebut akan tercium oleh kucing layaknya pheromon pada kucing yang sedang dirahi. Kucing akan merespons tanaman itu, sebagai sesuatu yang menyenangkan, ujarnya. Supratikno menjelaskan salah satu manfaat tanaman ini adalah mengatasi gangguan kecemasan kucing. Ia mengatakan beberapa dokter hewan sering memakai tanaman akar kucing atau anting-anting ini untuk mengatasi gangguan kecemasan pada kucing seperti akibat pisah rumah atau diadopsi oleh pemilik yang berbeda. Supratikno menjelaskan, tanaman catnip menurutnya tidak berbahaya bagi kucing sepanjang diberikan tidak berlebihan. Efeknya sekitar 10 menitan setelah mencium, dan akan semakin turun sejalan dengan waktu jika berhenti mencium catnip tersebut, ujar dia. Tanaman catnip sendiri menurutnya juga banyak digunakan oleh manusia, diantaranya dimanfaatkan sebagai obat asam urat. Tentang akar kucing atau anting-anting dikutip dari Tribun Jateng, tumbuhan kucing galak atau dikenal dengan nama lain akar kucing atau anting-anting, Akalipa indica, merupakan keluarga Porbia CAE dari genus Akalipa. Sesuai namanya, tumbuhan ini disukai kucing terutama akarnya. Kepala KPHK Pati Barat yang juga peh muda pada BKSDA Jateng, Budi Santoso mengatakan berbagai sumber menyebutkan, kucing memakan akar tumbuhan ini untuk melancarkan pencernaan. Hasil akar kucing selain bermanfaat untuk pencernaan, karena kadar seratnya tinggi, tanaman ini dipercaya dapat menjaga kesehatan kucing-kucing liar yang memakannya. Namun selain bermanfaat bagi kucing tumbuhan ini juga bermanfaat kesehatan untuk manusia. Budi menambahkan tumbuhan kucing galak telah banyak digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai obat disentri, diare, gangguan pencernaan, muntah darah, berak darah dan kencing darah, khususnya pada daun berkhasiat untuk meredakan mimisan. Akarnya dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat darah, meredakan nyeri karena rematik, pengobatan diabetes dan meredakan pegal linu. Meski rasanya pahit, tumbuhan kucing galak menurut Handayani, memiliki efek farmakologi yaitu sebagai antiradang, antibiotik, astrien, dan peluru seni karena memiliki senyawa yang terkandung dalam daunnya yaitu aleron, steroid, alkaloid, saponin dan flavonoid. Jadi sudah tahu ya jenis tanaman yang sempat viral menjadi perbincangan di jagad maya. Lalu, teman-teman kucing Moleo apakah sudah pernah mencoba berikan tanaman ini? Ingat! Jangan berlebihan ya, sesuaikan dengan porsinya agar bisa mendapatkan manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru bagi kucingmu. Nah, sudah sampai di ujung video, bagi teman-teman pecinta kucing kesayangan yang masih bingung cara merawat kucing tonton video ini. Dan jika kamu ingin tahu tips gimana caranya kucing kamu bisa nurut dan deket sama kamu cek video ini. Tetap jaga kesehatan dan sayangi kucingmu, seperti kamu menyayangi dirimu ya. Terima kasih telah menonton!